Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Infonia Hari Jumat menjadi hari ketakutan semua makhluk Hal ini karena hari Jumat adalah hari dimana akan terjadinya kiamat Hewan-hewan menjadi khawatir saat hari Jumat tiba Tak hanya hewan, ternyata ada juga yang takut selain hewan Makhluk apakah itu? Siapa saja kah yang menghadapi hari Jumat dengan ide khawatiran? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya hanya di channel Tata Infonia Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan menyikap lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan informasi bermanfaat lainnya Angin sebuah tanda kekuasaan Angin adalah satu tanda kekuasaan Allah SWT Selain juga turut andir bagi para pencari rezeki di laut Hal ini sesuai firman Allah SWT Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia menciptakan angin sebagai pemawa berita gembira Dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya Dan juga supaya kamu dapat mencari karunianya Mudah-mudahan kamu bersyukur Quran Surat Arun Ayat 46 Walaupun terkadang angin menjadi sebuah hukuman atau bencana Kita dilarang mencaci makinya Karena angin itu pun perintah Allah SWT Dari Sahabat bin Salim, Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian memaki angin dan memohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukannya Para sahabat juga melarang untuk memaki angin Imam Syafi'i mengatakan bahwa siapapun tidak boleh memaki angin Angin adalah makhluk Allah SWT yang paling patuh Dia adalah salah satu balau dentara Allah SWT Angin bisa menjadi asyap dan nikmat Sebagian angin menjadi nikmat Sebagiannya laki menjadi malapetaka Jika hal ini dikendaki oleh Allah SWT Angin bisa menjadi bencana bagi manusia Hal ini pernah terjadi dan telah diabadikan dalam Al-Quran Ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya Melainkannya dididikannya seperti serbuk Salah satu kaum yang merasakan asyap lewat angin adalah kaum abd Yaitu kaum Nabi Hud Mereka mengirim hujan akan turun karena angin membawa awan Ternyata angin itu datang untuk membinasakan mereka yang durhaka Maka tatkala mereka melihat asyap itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka Mereka katalah mereka Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami Bahkan itulah asyap yang kamu minta supaya datang dengan segera Yaitu angin yang mengandung azab yang pedih Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi Kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa Namun di sisi yang lain angin bisa membawa nikmat dengan meneluhkan tanaman Hal ini juga sudah disebutkan dalam Al-Quran Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuhan-tumbuhan Al-Quran surat Al-Hijr ayat 22 Angin takut hari Jum'at Memang tak ada yang tahu hari Jum'at kapan tepatnya hari Jum'at itu datang Karena hari Jum'at itu merupakan sebuah rahasia yang hanya Allah SWT yang tahu Hal ini sudah dikabarkan dalam Al-Quran Mereka menanyakan kepadamu tentang Jum'at Kapan kah terjadinya? Katakanlah Sesungguhnya pengetahuan tentang Jum'at itu adalah pada sisi Tuhanku Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya Selain dia Kiamat itu amat berat Huruh huranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi Kiamat itu tidak akan datang kepadamu Melainkan dengan tiba-tiba Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya Katakanlah Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Quran Surat Al-A'raf ayat 187 Karena tidak ada yang tahu waktu tepatnya banyak makhluk yang selalu takut saat hari Jum'at tiba Tak terkecuali angin Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW Pada hari Jum'at kiamat akan terjadi Tidak ada satupun malaikat Langit, bumi, angin, gunung ataupun lautan malaikat merasa takut dan khawatir pada hari Jum'at Makhluk Allah SWT yang patuh kepadanya sangat takut akan datangnya hari kiamat Lalu bagaimanakah dengan manusia? Sepatutnya kita mengambil pelajaran dari langit, angin, gunung, dan lautan Dalam menyikapi akan datangnya hari akhir itu Nah sahabat infonya Itulah penjelasan mengenai angin juga takut akan hari Jum'at Hari yang merupakan hancurnya kehidupan Angin yang selalu patuh pada perintah Allah SWT saja sangat takut akan datangnya hari kiamat Begitu juga dengan para malaikat, gunung, lautan, maupun hewan Tak ada yang tahu pasti hari itu kapan akan datangnya Bisa jadi hari itu akan segera terjadi Peringatan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah Dan tahukah engkau, wahai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya Quran Surat Al-Azab, ayat 63 Wa'ulahu'alam wassalam Sahabat infonya, jangan lupa berbagi informasi dengan men-share video ini Karena sebaik baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh